Hai syaratnya mandi atau apa saja mandi atau itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merugah air makanya kayak orang mandi junduk itu banyak yang salah dari satu tidur undiknya samponan itu kan potensi air berikutnya sudah mutakaya berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo makanya kalau mandi junduk ya pakai air bersih sampai mandi junduknya selesai baru samponan kalau samponan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa air yang menyebar sudah sudah mutakaya makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu selamat menikmati